Tim Kugus Tugas Percepatan dan Penaganan COVID-19 Batanghari melalui Satuan Polisi Pamung Beraja mengklaim telah melaksanakan aktivitas pengawasan guna meminimalisasi adanya kegiatan masyarakat yang mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Batanghari, Suhaidi, mengatakan untuk lokasi yang menjadi sasaran yakni usaha warnet, rental PS, kafe, serta taman-taman yang kerap dijadikan areal berkumpul. Selama proses pengawasan dilakukan, terdapat sebagian tempat usaha yang hanya beraktivitas pada jam tertentu saja. Menjaga keteranganan dan ketertiban umum dan juga kita melaksanakan katakanlah aksi, reaksi pengubahan para pemuda-pemuda yang sudah mengumpul untuk memutuskan masyarakat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tidak dipungkiri jika Satuan Penegak Peraturan Daerah ini kerap menjumpai sekelompok masyarakat yang masih berkumpul di tengah wabak COVID-19 ini. Sehingga sikap tegas dengan melakukan pembubaran paksa seringkali dilakukan oleh petugas. Adik Juniawan, TVN Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!